Intro Selamat siang semuanya Siap Sebelum kita mulai pembelajaran Baiklah kita berdoa Hari kita bersabu di dalam doa Bapak yang baik, Bapak yang berjumpa dalam Nabi Yesus Saya ucap syukur Tuhan Buat kesempatan hari ini Tuhan Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada Oleh karena kasih dan anugerahmu Tuhan Kami boleh berkesempatan untuk beri kembali doa jam Bapak Yesus Mari pemberkati Tuhan dari awal ke tenaga ke akhirnya Yang sungguh Tuhan akan kita pelajari pada hari ini Baiklah kamu dan karena peserta ridik boleh memahami Terima kasih Bapak yang baik Kami telah ucap syukur Kami telah berdoa Haleluya Amin Baik Misalkan laksan dulu Jangan laksan dulu Kita pinggir Tidak, Miss Maaf Oke Kemudian Pani Hadir dan bawah Jericho Hadir, Miss, dan bawah Hadir dan bawah Sascha Hadir, dan bawah Sascha Hadir, dan bawah Baik Sebelum Kita lanjutkan Di pelajaran selanjutnya Saya akan memaparkan dulu Tujuan pembelajaran kita Yang pertama Mengahmi dan menjelaskan Pengertian pernikahan Jadi materi kita pada saat ini Yaitu pernikahan Kristen Pernikahan Kristen Saya akan katakan dulu Tujuan Pembelajaran kita Yang pertama Memahmi dan menjelaskan Pernikahan Kristen Kemudian yang berikutnya Memahami Maka pernikahan Serta nilai-nilai Yang harus dibangun Dalam Pernikahan Kristen Kemudian Mengetahui Nilai-nilai Kristen Dalam Dalam Menjalani Oleh Oleh Selamat Istri Dalam Membangun Kehidupan Bersama Kemudian Mengetahui kehidupan Pertawinan Dan Berbagai masalah Yang hibur Namun Sebelum kita Mulai Pembelajaran Miss Ingin bertanya dulu Di materi Yang kita Sudah belajarin Minggu lalu Tentang apa itu Tentang Keluarga Tentang Keluarga Sekarang Saya Tanya Sama Pani Menurut Pani Menurut Dan Dika Seperti Oke Dik Tentang Nah Mau Pani Oke Itu Pengetahui Keluarga Keluarga Berbagi dan keluarga besar kemudian fungsi kalau ada pengertian ada fungsi kemarin apa itu sasya fungsi dari keluarga fungsi pendidikan fungsi sosialisasi fungsi afeksi, rekreasi, ekonomis fungsi pengaturan visual fungsi revolusi fungsi pelindungan dan peneliharaan fungsi status sosial dan agar oke kasih ke upayaan kalau kita berbicara tentang keluarga tadi pengertiannya sudah fungsinya juga sudah nah kita lihat sekarang ini bahwa banyak keluarga-keluarga kristal yang keluarga-keluarga yang terjadi yang namanya broken home papa sama mamanya berpisah, bercerai nah disini sebagai anak yang ada di dalam keluarga kita harus tahu bahwa apa sih yang menyebabkan berarti disini harus ada pertanahan Allah hadir di dalam keluarga jadi itu pertanahan Allah dalam keluarga itu apa? kan peninggung saya sih kalau peninggung peninggungan Allah dan diri kemarin itu sebagai bumbu berkat terus kembali kemampungan dana sejahtera dan sukacita jadi kita berbicara untuk menyebabkan manusia yang terjadi kemarin oh kita kasih tahu kanan-kanan jadi itu nah harusnya keluarga kristal seperti itu hadirkan Yesus dan Yesus berperang di dalam keluarga kalau tidak makanya tidak salah kalau kita ada bahwa ada keluarga yang akhirnya apa? pisah ya broken home karena kita ribatkan Yesus di dalam keluarga nah sekarang pertanyaannya sebagai keluarga kristal ya yang sudah harmonis kira-kira apa yang dilakukan keluarga kristal untuk harmonis? beribadah kepada Tuhan takut akan Tuhan ya beribadah kepada Tuhan takut akan Tuhan ya kalau takut akan Tuhan berarti di rumah harus ada mesbah keluarga mesbah dua sama-sama kalau dulu kakak mamahnya yang sibuk sama-sama kerja berarti kalian jadi contoh nih ya nah berarti saya angka bisa ya yang pakaian minggu lalu sudah kita kuasai tentang keluarga sekarang kita masuk di dalam pernikahan ya kira-kira siapa yang sudah membayangkan untuk pernikahan ya ada sudah membayangkan atau mau menikah mudah siapa? mau menikah mudah ya oh ada mau menikah mudah ya menikah mudah sama menikah di usia ini tidak beda kalau menikah di usia ini nikah sepuluh nikah sepuluh lantunya belum lantunya sudah nikah kan ada undang-undang menikah di Indonesia mengatuh bahwa kalau seumur minimal 21 tahun boleh menikah makanya kalau usia pelajar menikah berarti itu menikah dini usia dini kalau menikah mudah mudah memenuhi persyaratan menurut mudah-mudah di Indonesia namun usianya masih sangat mudah mimpi kan untuk menikah mudah kamu? enggak kalau mudah pagi gila-gila mau menikah umur? mimpi kan untuk menikah yang berarti mungkin kalau pas kamu menikah di usia berapa? 23 23 mudah loh 23 mimpi? mimpi? tempuh itu dimasukkan oh mimpi 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 ya mimpi mimpi 24 25 oke 24 25 di diang sekali ya Biasanya umur akibat kita itu 25 tahun Ya, jadi itu? Ya, saya ingin berkabaran dengan masyarakat yang kejahat Iya Nah ini, tapi boleh gak sih mis didoakan? Boleh Saya mendoakan, kalau pribadi Saya doakan itu mendingan waktu itu umur 25, bersama kemocak Tapi ternyata seiring berjalanan waktu Akhirnya sampai di kepala tiga Ya, jauh ya Tapi kita lihat dulu salah satu contoh pernikahan Kristen Ya, oke saya putarkan disini Salah satu pernikahan Kristen Kalian amati supaya tahu ya Disini isinya apa aja sih dalam pernikahan Kristen Kita tidak dikeluarkan Dan prosesnya Kita tidak dikeluarkan Dan prosesnya Terima kasih telah menonton! 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 Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini 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 Jangan lupakan Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini 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 Jangan lupa like, share dan subscribe Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Jangan lupakan Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini 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 Jadi pernikahan Kristen itu monogami bersifat satu, jadi melainkan kita bukan lagi dua melainkan satu, jadi bersama dengan Kristus Dan berserah itu sama dengan berzinah, jadi Tuhan mau kita tetap satu, dua, bukan lagi dua melainkan satu Jadi dalam pernikahan banyak juka-juka, terus banyak senangnya, banyak jukanya, karena kita tetap setia sampai akhir pernikahan, terus sama pasangan, bukan apa-apa, ada bukan selaya Oke, good, oke ya, tapi jangan lupa dikerjakan untuk tugas pertemuan selanjutnya, itu tadi tugas diskusi Dan pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang pentingnya persiapan pernikahan, kemudian untuk berikutnya itu kita akan membahas tentang pentingnya komunikasi dalam pernikahan keluarga Kemudian keluarga sebagai gereja domestik dan penjelasan tangan kita tentang pernikahan Baik, kita akan tutup pertemuan kita pada siang hari ini, kita tutup di dalam doa Salah satu siswa yang pimpin kita dalam doa Siapa yang pimpin dalam doa? Oke, binggi silahkan Teman-teman, untuk mengakili pembelajaran hari ini, mari kita bersatu di dalam doa Berdoa selesai Beri salam Selamat sore Oke, oke Oke, ya, tadi saya berdua Terima kasih Selamat menikmati